Pemukiman menara yang diduduki Israel mencekam seusai dibombardir pasukan Hezbollah dari Rebanon pada Kamis 21 Desember 2023. Sebanyak 86 dari 155 unit rumah di wilayah tersebut hancur lebur akibat dihantam rudal Hezbollah. Dilansir dari Al-Mayadin, Hezbollah kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke posisi Zionis pada Kamis 21 Desember 2023. Lentetan rudal diluncurkan dan diklaim tepat mengenai sasaran. Akibatnya, setengah rumah yang ada di wilayah pemukiman menara yang diduduki Israel itu pun rata dengan tanah. Media Israel juga mengungkapkan serangan Hezbollah mengakibatkan kehancuran total 86 dari 155 unit rumah di pemukiman menara. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa kemarahan meningkat di pemukiman tersebut atas kinerja pemerintah pendudukan. Selain serangan tersebut, Hezbollah juga melakukan tujuh operasi. Hezbollah menargetkan situs dan pasukan Israel di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Palestina yang diduduki. Termasuk pusat pengumpulan pasukan pendudukan Israel di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki. Rentetan serangan Hezbollah itu pun diklaim menimbulkan korban jiwa di posisi Zionis. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.